Hai semua, apa kabar kamu? Hari ini aku mau ngobrol lagi sama anak orang Brazil yang nikah sama orang Indonesia dan sekarang dia sudah hamil Hei, apa kabar? Ayo, ayo Hei, anak lagi Tapi sekarang hamil Ya, sudah 7 bulan Ya Sudah mau lahir, sementara lagi mau lahir Ya Tapi sekarang anak tinggal di rumah dulu di apartemen ya? Ya, betul Kenapa anak memutuskan pindah ke rumah? Yang pertama karena rumah jauh lebih murah Lebih murah Banyak orang dari Indonesia bilang Anak, kenapa di apartemen? Di sana kecil dan mahal banget Ya itu benar, kalau di rumah lebih murah Lebih murah dan lebih besar juga ya? Ya, besar ya Kalau sekarang ujang banget itu jadi aku takut Takut banjir? Takut banjir Tapi di sini banjir enggak? Enggak Enggak ya? Belum ya? Belum ya? Belum ya? Tapi kalau kamu jalan sedikit lagi ya kena banjir Bisa berenang ya? Berenang Itu kamu udah lihat mobilnya yang dibelakang taruh ini ke atas Iya ke atasnya Mantap, mantap Kayak kapal ya, submarine gitu Iya Bagaimana anak tahu anak hamil? Waktu itu saya lagi kerja banget Itu satu minggu yang kita lagi pindah barang Jadi... Kerja di gym Di gym Ya, tapi saya juga bantu untuk pindah barang Jadi ada banyak sesuatu yang heavy banget Berat ya? Ya berat banget Dan kalau itu biasanya di mall Bisa dari 10 malam sampai 10 pagi kan? Jadi kita harus kerja itu Seharian Iya Sampai malam banget Pagi banget Capek banget Dan aku sudah 3 hari kayak gitu Kerja malam Dan siang dan malam lagi Jadi aku rasa capek, 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 capek sekali Tapi itu udah biasa sih Aku kerja kayak gitu Saya sudah oke Tapi saya rasa Aduh aku istirahat tapi masih capek Masih capek Masih capek banget Kenapa? Iya Dan aku gak ngerti kenapa Dan saya jalan di mall Lihat restoran yang aku biasanya suka Aku lihat kayak Hmm gak mau makan Ini gak mau makan Ini kayak gak mau makan Biasanya ada beberapa restoran yang aku selalu suka Kalau aku bingung aku bilang Restoran ini Aku lihat Ah Kayaknya gak mau Dan Tapi aku masih belum Belum mikir itu Bisa hamil Ya aku capek aja gitu Ya aku capek Itu hari biasa aja Oke Setelah 2-3 hari Masih kayak gitu Saya udah mulai kayak Aku harus cari Kenapa? Karena itu sudah di luar biasa Sudah Enggak biasa lagi Enggak mau makan benar Enggak Apa namanya Capek-capek sekali Sampai Capek terus Saya Di dalam mobil langsung tidur Kayak Duduk Terus Kamu mikir kamu sakit ya Iya Aku mikir sakit Tapi Enggak rasa sakit juga Ceweknya Wuuu Ya Gara-gara-gara-gara Gara-gara-gara lagi 2 hari Dan aku ke Tempat beli Peck Test Muit lucu banget Aku Aku biasanya kesana lihat Mau medicina apa Mau gini gini Waktu aku mau Peck Test Aduh Aku lihat kayak Tapi kamu takut Kamu dimana Kamu malu Malu Aku malu Harusnya gak malu sih Iya Tapi aku kayak takut Ada orang yang aku tahu Yang kenal Dan bilang Kamu lagi hadir gitu Jadi aku kayak Aduh ambil Enggak Dan aku ambil Satu waktu Aku lihat Ada orang bilang Heeeeh Apa? Apa? Aku lagi lihat Ini Oh vitamin Bagus Aduh 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 Salah Oke 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 Dia kelar Aku baru Cepat sekali Lari Langsung bilang Bang ini gimana pake Cepat dong Cepat Cepat Lari Itu seharusnya Aku gak malu Tapi aku gak tahu Kenapa Aku jadi kayak Takut orang lain Mulai Tanya Tanya Dan Itu gimana kalo gak hamil Gak hamil ya Iya Jadi aku Nanti orang kepo ya Oh iya Iya Dan aku harus Apa namanya Kontrol emosi saya Jadi aku Cepat sekali Ambil Dan Aku bawa ke rumah Waduh Itu kayak satu minit Itu kayak satu tahun Terus Itu tesnya Pake bahasa Indonesia Ya aku mikir itu cuma pipis doang Ya aku pipis doang Pipis oke Lihat Gak bisa lihat yang benar Oh Jadi seharusnya ada Ada dua strip kan Satu bisa lihat Yang kedua Dikit aja Jadi aku kayak Aduh itu benar gak Benar gak Ngomong sama siapa ya Aku tanya temannya Temannya bilang Ya tunggu satu minggu Astaga Satu minit Satu tahun Satu minggu itu Satu Dikit You know Pela lama Jadi next day Aku beli lagi Aku beli tiga Tapi gak ada Teman Dizendu di diapanteca Enggak Enggak Tapi waktu itu aku sudah Lebih Confidenz Karena saya Mau tau Ya Jadi aku beli tiga Aku coba tiga tiga Enggak Tapi Sebelum aku coba Aku Baca dulu Aku baca dulu Ya Dan aku dah tau Harus nunggu 15 detik Di dalam pipis Baru bisa lihat Dan ya Itu positif Aduh Taruh tiga 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 Semua Semua positif Semua Yeay Jadi Aku baru tau Saya hamil Hamil Terus cowok tau cewek Kita penasaran Mungkin Mungkin nanti setelah Permanya Akhir video Harus nonton Ya Sampai Selesai Bagaimana Rasanya Jadi hamil Jadi ibu Bagaimana Beda gak? Oke Aku belom hamil Aku pencet Aku pencet Kalau dari saya sih beda banget, beda banget karena kita mulai mikir itu bukan kamu sendiri Sekarang, aku biasanya, apa namanya, aku nggak takut-takut kalau pakai motor nggak apa-apa Kalau kemana-mana nggak apa-apa, kalau hujan nggak apa-apa Apalagi kamu kerja di gym ya, wuuuh gitu Iya, ada anak-anak lari-lari, nggak apa-apa, saya nggak apa-apa Tapi waktu itu saya mulai, apa namanya, saya nggak sendiri lagi Jadi kalau saya di motor dan ketabrak, itu bukan saya, tapi ada anak juga Jadi aku harus mikir kalau aku makan, aku makan untuk saya Kalau aku mau gandut atau nggak, itu nggak apa-apa Tapi gimana anak-anak, bisa atau nggak Dan ada hari saya lupa Karena sampai bulan tiga, masih nggak lihat, kan Jadi kita nggak juga mikir-mikir Nggak mikir-mikir, aku nggak rasa muau Jadi banyak orang bilang, jangan ambil sesuatu berat Ya kamu lihat, aku lagi ambil sesuatu berat Anak, jangan, jangan, wih ya 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 ya, sorry, sorry Ya, ya, udah, aku belum kelihatan ya belum keliatan jadi orang yang sudah tahu bilang aku harus hati-hati tapi saya sendiri ada berapa kali saya apa namanya saya saja lupa ya jadi kita rasa apa namanya takut biasanya kita rasa kayak kalau nggak ada uang, nggak ada indomie sekarang nggak boleh makan indomie jadi ya buat yang mau punya anak mahal ya mahal mahal banget harus ada uang banyak pikir dulu Nidam gimana? Nidam Nidam Adam kamu tahu olive olive buah dari olive oil yang hijau ya 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 olive di portugis kita bilang azeitona zaitun zaitun yang hijau sampai bulan ketiga setiap hari pagi aku baru bangun makan lima langsung tapi makan makan kayak wuh itu enak sekali lebih enak dari indomie jadi jadi enak sekali aku harus makan setiap pagi aku makan sampai lima makan dikit gini hmm dikit lagi hmm enak sekali ini aku penasaran ibu ibunya orang brazil ya orang indonesia ya terus nanti anaknya pakai bahasa apa? bahasa portugis atau bahasa indonesia atau bahasa inggris dari dari sekarang karena saya sama suami kita pakai bahasa inggris ya dia bahasa inggris bukan bahasa dia bukan bahasa aku tapi kita ngomong pakai bahasa inggris kalau sama anak-anak saya selalu sama perut saya selalu mau pakai bahasa petugis ya selalu karena aku mau mungkin saya disini masih lama jadi mungkin dia nggak ada apa namanya nggak dekat sama bahasa petugis ya jadi aku mau dia bisa bahasa petugis dari saya dan dengerin terus kalau lagu saya selalu pakai lagu bahasa petugis kalau saya lagi di dalam mobil atau di rumah saya pakai bahasa pakai petugis kalau suami dia pakai bahasa inggris selalu bahasa inggris selalu bahasa inggris karena kita mau di indonesia jadi pasti dia pakai bahasa indonesia terus kalau dia ketemu temannya kalau ke sekolah dia pakai bahasa indonesia nanti dia harus berkomunikasi sama keluarga di brazil ya di brazil ya bahasa petugis sama nenek sama kalau bahasa indonesia sama bahasa inggris mungkin dia lebih biasa sekarang aku pengen tahu tentang mitos mitos ada satu mitos yang untuk perutnya di indonesia itu di indonesia sama brazil ya kalau perutnya ke depan saya nggak tahu banyak ya itu aku dengerin ya kalau perutnya lebih ke depan itu cowok lebih kayak gini ya iya lebih kayak ke depan kalau perutnya lebih bulat itu cewek anak-anak ya tapi itu benar nggak kalau perut kamu gimana? perutnya saya biasa aja biasa aja yang kedua itu di di brazil kalau baby-nya cowok mami suka pakai apa namanya? makeup suka cantik-cantik suka cantik-cantik kalau anak-anak cewek mami rambutnya lelah ya lelah tapi kalau di indonesia terbalik kalau baby-nya itu benar nggak bisa kasih di komen nanti ya kalau baby-nya cewek mami suka pakai makeup kalau anak-anak cowok lebih wuuuuh messy ya terus gimana kalau ibu brazil dan ayah indonesia? bingung banget hahaha ada juga banyak makanan yang nggak bisa makan tapi itu benar benar ada banyak makanan yang nggak bisa makan tapi nggak usah juga ekstrim ekstrim banget ya kalau mentah belum dimasak oh iya itu benar kalau belum masak seharusnya nggak makan kayak sayur eeeeh iya itu yang yang saya mikir banget karena kalau daging ya pasti daging atau kayak salmon gitu makan nggak masak itu seharusnya nggak telur juga harus matang tapi kalau sayur kalau cuci yang benar itu nggak masalah karena sebenarnya sayur juga bagus untuk kita hmm dan kalau dia cuci yang benar kenapa nggak bisa makan kan? aku ke restoran ada restoran yang aku suka banget dan selalu aku minta mau salad mau banyak ya dan pas dia lihat aku hamil dia nggak mau kasih oh ya aku bilang kenapa? oh nggak bisa banyak call nggak bisa banyak ini kenapa? ya karena nanti bisa sakit aku bilang kamu cuci nggak? kalau cuci yang benar nggak apa-apa aku makan amit-amit amit apa itu? aku nggak tahu itu apa amit-amit karena selalu kalau ada bercanda lagi bercanda sama orang lain jadi ada ada tiga orang dan kita bercanda sama satu orang yang satu lagi bilang Ana taruh tangannya di perut dan bilang amit-amit oke amit-amit aku bilang aja nggak tahu tapi aku bilang dan kalau ada orang yang lewat ada yang bilang apa-apa atau semua dia bilang langsung amit-amit bilang oke amit-amit aku nggak tahu itu amit-amit apa tapi kayaknya untuk baby nggak kelihatan sama orang yang kita bercanda oh nggak kelihatan jelek nggak kelihatan bodo amat udah ya kita nggak tahu kalau ada yang tahu tolong nulis di sini komentar-komentar atau kalau orang bikin sesuatu yang nggak bagus dan kamu kayak marah ya orang ini dia lakukan gini-gini gini-gini ya amit-amit ya langsung kamu bilang jadi aku nggak tahu itu amit-amit apa aku nggak juga tahu gimana tulis nanti kalau ada yang bilang Filipi kamu goblok amit-amit amit-amit air dingin katanya nggak bisa minum air dingin saya minum setiap hari oh nggak boleh juga katanya nggak bisa tapi itu fakta atau mitos Coca-Cola juga Coca-Cola juga katanya nggak bisa tapi nggak boleh tapi minum setiap hari nggak bisa kalau nggak ada Coca-Cola aku suka Coca-Cola aku juga minum setiap hari jadi aku masih minum sedikit lah mitos juga kalau ada orang hamil ya biasanya dia mau touch gini nyentuh gini ya aku mau anak-anak kelihatan seperti kamu dan gini-gini gini all the time ya ya itu aku tahu sih ada orang yang hamil misalkan dia lihat orang yang punya hidung kecil-kecil terus dia nyentuh biar anak punya hidung hidung kayak gitu juga ya ya ayahnya gimana? nanti nggak kayaknya seperti ayahnya ya seperti ayahnya perhatian perhatian buat orang yang mau ketemu sama cewek hamil harus hati-hati waktu kamu ketemu orang yang lagi hamil atau yang baru punya baby ya yang pertama dari saya sih itu saya sendiri nggak tahu orang yang lain banyak orang mau ketemu di rumah sakit baru lahir udah mau ke rumah sakit tapi harus tanya parents dulu jangan datang jangan minta-minta aku boleh ke rumah sakit boleh ke rumah sakit karena itu dari parents sendiri parents harus tahu mau atau nggak kalau baby baru lahir sampai satu bulan dia masih kecil banget ya dia kepala masih gini-gini kan takut kalau orang ambil mungkin orang udah punya anak oke tapi bukan anak dia anak-anak kita kan jadi kita nggak mau orang pegang dan anak-anak gini-gini kan kalau jatuh itu nggak ada nggak ada apa namanya ya bang udah jadi kita harus hati-hati banget kalau bisa jangan minta-minta mau pegang mau pegang pegang kalau parents bilang kamu mau pegang nanti kita yang masalah kan nggak enak yang kedua itu penting banget jangan fotoin anak lain kalau parents nggak tahu kalau parents nggak bilang minta dulu boleh foto oh oke boleh tapi jangan kirim ke yang lain jangan post oke sekarang aku pengen tahu cowok atau cewek oke oke jadi anak saya aku lihat perutnya kalau kayak gini atau gini gede nggak? semua perut gede semua perut gede aku juga nggak tahu anak saya cowok cowok tapi kalau juga sebelumnya saya mau cewek oh mau cewek iya harus coba lagi habis ini coba lagi coba lagi coba lagi kalau nggak adopsi iya karena sebelum saya mau cewek dan saya tahu itu cowok dan saya senang karena itu ada baby itu yang paling senang penting sehat iya sehat itu terus namanya gimana ada dong? namanya sudah ada ada dua nama satu dari brazil satu dari indonesia yang dari brazil saya yang pilih yang dari indonesia suami saya yang pilih oh dia yang pilih iya nama dia kamu coba taruh di komen dulu gimana? kalian harus tebak mereka harus tebak coba coba namanya siapa aku boleh tahu ya dia nggak bilang apa-apa terima kasih banyak semoga sukses semoga anak kamu sehat kamu juga sehat ayah sehat semoga sehat terima kasih terima kasih terima kasih banyak yang sudah nonton kalau kamu ada IG ikut-ikut nanti bisa lihat anaknya kalau sedang di IG di IG jangan lupa nonton video ini yang berikutnya sampai jumpa see ya see ya terima kasih terima kasih terima kasih